1, 4, 3, 2, 1, go! Siapakah diantara Anda hingga kini masih menantikan momen spesial untuk bisa menyaksikan indahnya pesta kembang api? Kini kemajuan teknologi membuat warna dan bentuk kembang api semakin beragam. Namun, tahukah Anda bahwa pada awalnya kembang api digunakan oleh masyarakat Tiongkok untuk mengusir roh jahat? Bubuk yang menjadi cikal bakal kembang api ditemukan di Tiongkok sekitar tahun 210 Masehi. Mereka menggunakan batang bambu yang direbus, kemudian diisi beberapa zat yang akan meledak bila disurut api. Benda semacam petasan inilah yang kemudian terus berkembang menjadi kembang api seperti yang kita lihat sekarang. Melihat dan bermain kembang api bersama keluarga tentu bisa menjadi momen indah yang tidak terlupakan. Namun, harus tetap hati-hati ya, pemirsa, karena jika tidak mengindahkan faktor keselamatan, momen yang harus keindah justru bisa menjadi sebuah tragedi. Dan pemirsa inilah momen kecelakaan kembang api yang bisa membuat ngeri siapapun yang menyaksikannya. Insiden yang melibatkan kembang api berikutnya datang dari Cifeng City di Tiongkok. Dari sebuah rekaman kamera pengawas seorang anak yang dengan asyiknya bermain kembang api. Semua terlihat menyenangkan, sampai akhirnya si anak mengarahkan kembang api yang dipegangnya ke sebuah penutup saluran. Tiba-tiba saja gorong-gorong yang tepat berada di bawah posisi anak tersebut meledak dengan hebatnya dan melontarkan material trotoar yang ada di atasnya. Anak tersebut kemudian berlari mengelamatkan diri sambil menangis. Kepolisian setempat mengatakan ada tumpukan gas metan di dalam saluran bawah tanah yang kemudian terselut oleh percikan kembang api yang diarahkan anak tersebut. Beruntung tidak ada satupun korban jiwa dalam peristiwa mengerikan ini. Sebuah keluarga di Amerika Serikat merayakan pergantian tahun baru dengan cara membakar kembang api di depan rumahnya. Satu hal yang tidak mereka sadari adalah malam itu perayaan yang mereka lakukan akan berubah menjadi sebuah tragedi. Pada awalnya semua terlihat baik-baik saja hingga ledakan besar pun terjadi. Mereka tampaknya terlalu banyak menggunakan mercon sekaligus hingga bunga api yang melesat dan meledak ke berbagai arah. Kejadian ini membuat panik keluarga tersebut. Mereka pun berusaha berlindung sampai kengerian itu berakhir. Untung saja tidak ada korban jiwa akibat keteledoran ini. Terlihat dalam sebuah festival, rangkaian kembang api sudah dipersiapkan dengan baik dan membentuk ledakan yang terjadi secara beruntung. Namun tak mengapa, semakin lama kembang api yang meledak semakin besar dan semakin tidak terkendali. Rangkaian kembang api tersebut terus meledak tidak terkendali. Semakin besarnya ledakan membuat orang-orang yang berada di sekitarnya lari berhamburan dilamatkan diri. Ledakan dari rangkaian tersebut sangatlah dasyat, sehingga suara yang ditimbulkan lebih mirip ledakan bom ketimbang ledakan kembang api. Nonton kembang api di festival begini sih seru ya pemirsa. Tapi kalau seperti ini jadinya, serang juga sih. Sebuah kecelakaan yang melibatkan kembang api juga pernah terjadi di negara Myanmar dalam sebuah festival yang bernama Tonggi Fire Balloon Festival. Dalam sebuah pertunjukan yang paling ditunggu dalam festival ini adalah ketika sebuah keranjang penuh dengan kembang api diterbangkan dengan sebuah balon gas. Ketika sampai di atas, barulah kembang api tersebut akan diledakan. Namun tampaknya semua tidak berjalan sesuai dengan rencana. Teranjang berisi kembang api tiba-tiba terbakar dengan cepat dan menyulut semua kembang api yang berada di dalamnya. Justru ketika keninggian balon udara masih rendah. Lontaran api dari banyaknya kembang api yang dibawa terbang menghujani semua pengunjung festival dan menciptakan kepanikan. Orang pengunjung festival berusaha sebisa mungkin berlindung dari panas selontaran ratusan kembang api yang terbakar dan menghujani mereka. Ternyata kejadian kembang api menghujani penonton tidak cuma sekali terjadi. Inilah kejadian di tahun 2015 ketika balon tersebut meledak dalam radius 5 meter dari tanah. Dan ini adalah kejadian di tahun 2018 yang mencederai sedikitnya 10 pengunjung. Benar-benar pemandangan yang mengerikan ya, pemirsa. Dari dulu kalau kita bermain kembang api, orang tua kita pasti mengingatkan untuk mencari tempat bermain yang aman agar tidak terjadi kebakaran. Nasihat itu sepertinya tidak didengarkan oleh sekuam pokremaja ini. Coba tuh lihat, mereka berani bermain kembang api dekat dengan mobil. Dan ini akibatnya. Kembang api yang disulut ternyata gagal muncur dan malah meledak di tempat. Mereka pun lari tunggang langgang mencari perlindungan. Dari rekaman, terlihat mobil yang diparkir di dekat lokasi ledakan beberapa kali terkena percikan api. Untung saja mobil tersebut tidak sampai terbakar ya, pemirsa. Entah apa yang dipikirkan remaja ini. Dengan sengaja yang meletakkan sebuah kembang api di dalam panggangan dan terbuat dari besi. Dan tidak seorang pun menyangka hasil akhirnya bakal seperti apa. Benar-benar berbahaya ya, pemirsa. Kembang api sekecil itu bisa sampai menghancurkan panggangan besi seperti itu. Dan itulah tadi sederah terekaman video yang menggambarkan betapa berbahaya bermain kembang api tanpa pengawasan keamanan yang ketat. Jadi, masih maukah Anda bermain kembang api? Terima kasih telah menonton!